Pemirsa sementara itu bursa saham Wall Street berakhir variatif Senin, Nasdaq dan S&P 500 menguat memulihkan beberapa kerugian. Indeks S&P 500 ditutup menguat 0,39 persen menjadi 5.893, selanjutnya kompensi indeks pelonjang 0,6 persen menjadi 18.791, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 0,13 persen menjadi 43.389. Indeks Pana Eropa Stock 600 ditutup melemah 0,06 persen menjadi 502, Dex Jerman turun 0,11 persen menjadi 19.189, dan seisi Perancis turun 0,12 persen menjadi 7.278. Dan dari komoditas, Pemirsa minyak WTM melemah 0,33 persen di level 68,94 USD per barrel, Nickel menguat 1,49 persen di level 15.728 USD per metric ton, dan emas menguat 0,04 persen di level 2.615,6 USD per troy ons, dan kontrak CPO untuk Februari 2025 melemah 0,18 persen di level 4.890 ringgit Malaysia per ton. Pergiakan rupiah terhadap beberapa mata uang utama dunia terhadap Dolar Amerika Serikat menguat dibandingkan dengan perutupan di hari kemarin, Pemirsa di level 15.845, kemudian terhadap Euro di level 16.783, dan terhadap konsernya Inggris di level 20.084, kemudian rupiah terhadap yen Jepang di level 102,6. Terima kasih telah menonton!